Selamat pagi dengan suara ayam yang bergemuruh dan alarmku yang terus membunyikan suara Awali pagiku dengan mandi dan bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah setiap pagi Dan jangan lupa pula untuk berpamitan dan memakai helm saat mengendarai motor Sekolah setiap paginya Jangan tinggalkan video ini Yuk ikuti kegiatanku sekolah hari ini Saya duduk di kelas 12 Ip3 Yuk ikuti kegiatanku kali ini Membuat praktikum medan warga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelas 12 Ip3 Akan mempraktekan praktikum tentang medan magnet Perkenalkan nama saya Alisa Hawangrehni Absen 3 Perkenalkan nama saya Aifah Mayasida Absen 3 Medan magnet adalah medan yang terbentuk oleh gaya-gaya yang berada di sekitar magnet Medan ini tidak bisa dilihat namun dapat dirasakan dengan cara mengamati pengaruh magnet terhadap benda lain Misalnya seperti magnet yang menarik pasir-pasir besi Kuat arus Kuat arus listrik didefinisikan sebagai besar muatan listrik yang melalui sebuah media konduktor dalam satu waktu Proton dan elektron di dalam atom pada dasarnya adalah membawa muatan listrik ini Yang mana proton memiliki muatan positif dan elektron memiliki muatan negatif Proton hanya dapat bergerak di dalam inti atom Arus listrik ini ditimbulkan oleh gerakan elektron Valensi yang bergerak dari atom yang satu ke atom yang lainnya Solenoide Solenoide adalah alat yang dapat mengonferensi energi listrik menjadi energi gerak Durungan dan tarikan merupakan gerakan yang biasanya dihasilkan dari solenoid Solenoid ini tersusun atas sebuah dilitan memparan listrik Elektron yang dililinkan pada tepung silinder dengan akuator ferromagnetik yang dapat masuk dan keluar budi kumparan Akuator yang dimasuk disini adalah alat yang dapat bergerak Manfaat dari praktikum ini adalah diharapkan untuk mengetahui tentang pengaruh timbulnya medan magnet di sekitar paku atau solenoide Seorang adi fisika yang bernama Orsted Menurut Orsted, arus yang berada di dalam penghantar tersebut dapat mempengaruhi arah jarum kompas Penemuan penting ini telah mengaitkan ilmu-ilmu pengetahuan yang terpisah mengenai magnetisme dan listrik Medan magnet didefinisikan sebagai ruang di sekitar penghantar yang mengangkut arus Secara kuantitatif, medan magnet dinyatakan sebagai induksi magnetik Hubungan medan magnet B dan garis-garis induksi adalah Satu, arah medan magnet B di suatu titik ditentukan oleh garis singgung dari garis-garis induksi pada titik tersebut Yang kedua, jumlah garis-garis induksi persatuan luas penampang yang tegak lurus garis-garis induksi tersebut Adalah sebanding dengan besarnya medan magnet Semakin rapat garis-garis induksi, medan magnetnya semakin besar Sedangkan semakin renggang garis-garis induksi, maka medan magnetnya semakin kecil Ada baterai, peniti, jarum, paperclip, paku, dan kawat tembaga Lilitkan kawat tembaga pada paku dengan jumlah lilitan 30 lilitan Usahakan serapat mungkin Tempelkan ujung-ujung tembaga pada baterai menggunakan kaidah tangan kanan Mana yang menjadi kutub selatan dan kutub utara magnet Dan tunggu beberapa saat Dekatkan peniti, jarum, dan paperclip pada paku Amati apa yang terjadi Sekarang tambahkan jumlah lilitan pada paku Dan amati apa yang terjadi Serta bagaimana pengaruh penambahan lilitan Dengan jumlah lilitan 40, 50, dan 60 lilitan Hasil dan pembahasan Pada 30 lilitan, terdapat 1 peniti, 4 jarum, 5 paperclip Dan 40 lilitan, 5 peniti, 7 jarum, dan 6 paperclip Pada lilitan 50, 7 peniti, 9 jarum, dan 6 paperclip Pada lilitan 60, 10 peniti, 10 jarum, dan 7 Kesimpulan dari praktikum medan magnet adalah 1. Semakin banyak lilitan kawat tembaga pada paku Semakin kuat medan magnetnya Sehingga menghasilkan tarikan yang lebih kuat pula Hal ini menyebabkan semakin banyak jumlah peniti, jarum, dan paperclip Yang dapat menepel dan terangkat Yang kedua Ketika paku didekatkan pada kompas Arah utaranya menunjukkan sesuai dengan Arah ibu jari Arah arus listrik Atau searah dengan katoda plus baterai Dan kutub selatan sesuai dengan anoda Min pada baterai Berikut kami sajikan laporan praktikum Medan magnet kelompok kami Terima kasih buat ibu kepala sekolah kita Ibu Sitiati dan guru pembimbing kami Bapak Bayu Kuntara Muti yang telah menonton video kami Sekian dari kami Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami akhiri